Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku ini aku mau lanjutin lagi tutorial untuk Android videonya jadi pada beberapa video sebelumnya aku pernah bilang nanti waktu aku mau bikin video gimana caranya mengkonek semangat hubungan atau letin aja lagi tak ke dalam Android studionah caranya disini aku sudah ada salah satunya diwetcukin medium.com ini ada caranya cara mengkonekkan GitHub ke dalam video pertama-tama kalian harus install gitnya di komputer varian jadi tinggal klik aja wabarakatuhnya nanti ada cara-cara kita harus buat gimana sudah kalau sudah kalian install buku ini aku sudah bisa duluan ya jadi mulai ini masih jadi setelah selanjutnya full install maka ini adalah kita mengenable atau mengapa ya memberikan mengaktifkan present control integration yang ada di video saya disini ada di terus disini ada enable version control oh ternyata disini ada beberapa perbedaan jadi mungkin ada beberapa perbedaan jadi pada angka kedua ini karena aku sudah install ya jadi sudah langsung masuk ke Android yang baru itu dia langsung ke nego ini gak ada tapi aku coba click oh ternyata gak ada jadi sudah langsung proses yang ada di oke setelah itu ternyata nah ini ternyata aku sudah ya jadi sudah ada kita coba ya kita coba tambah kita ganti aja kita ngelakukan tabu keubahan eh oh ternyata dia secara otomatis jadi pada saat kalian melakukan instalasi awal kalau itu nanti kalau gak salah ya pada saat setelah itu install Android Studio jadi otomatis git sama Android Studio itu sangat terhubung untuk Android Studio jadi untuk step 2 yang di sini itu gak bisa kalian ya kita kalian install git otomatis biasanya di Android Studio itu belum disakuan ya enable git bla 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 gitu ya oke kalau misalkan gak ada kita bisa install nomor 2 ini oke selanjutnya kita bisa melakukan share share git ke dalam share share code biasa ke dalam akun git ini ini ada maksud pertama kita bisa menu input 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 control input untuk share on github jadi yang kita pakai disini lagi coba selanjutnya kita klik share on github nah disini ada pilihan pilihan github di github login masukannya login login username password yang gak dipahit github ok ok kalau sudah pergi Oh maaf ada terjadi kesalahan Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati